Pusahaan dengan HP yang bentuknya itu-itu saja, mungkin Anda bisa mengalirkan pandangan ke HP model lipat dari Samsung. Apalagi kini semakin banyak pilihan HP Samsung lipat terbaru yang tersedia di pasaran. Meski tak sebanyak seri lainnya, keberadaan HP Samsung lipat ini bisa menjadi pilihan baru untuk Anda yang suka sesuatu yang berbeda. Tidak hanya beda, tapi juga penuh gaya. Bahkan HP Samsung lipat terbaru yang dirilis di tahun 2021 mengalami banyak peningkatan yang cukup signifikan. Selain desainnya yang menarik, spesifikasi yang ditanamkan juga lebih bertenaga. Jadi rasanya wajar bila harga HP Samsung lipat ini tergolong premium, tapi semua itu terbayar dengan kualitas dan kenyamanan yang diberikan. Dan berikut 5 HP lipat Samsung terbaru 2022 versi Gadgetme. Samsung Galaxy Z Flip 5G menjadi HP Samsung lipat terbaru yang rilis di tahun 2021. HP ini mengusung layar yang bisa dilipat pada bagian tengahnya. Di mana layar utama berukuran 6,7 inci berjenis Infinity Flex Display. Punya resolusi 2640x1080 pixel dan didukung refresh rate 120Hz. Sedangkan layar kedua seluas 1,9 inci berjenis Super AMOLED display dengan resolusi 112x300 pixel. Melihat konfigurasinya, kedua layar di Galaxy Z Flip 3 5G ini memang punya kualitas yang tidak main-main. Resolusinya tinggi, tajam dan juga responsif dengan refresh rate yang tinggi. Samsung Galaxy Z Flip 3 jika dibekali dengan 2 kamera belakang yang terdiri dari kamera ultrawide 12MP dan kamera wide 12MP. Lalu untuk kamera selfie memiliki resolusi 10MP. Lanjut ke bagian performa. Di mana HP lipat dari Samsung ini diotaki prosesor terkuat saat ini, yakni Snapdragon 888. Dengan pilihan RAM 8GB, serta memori internal 128GB dan 256GB. Untuk segi daya menggunakan baterai 3300mAh dan berjalan dengan sistem Android 11. Pilihan Samsung Galaxy Z Flip 3. Samsung lipat terbaru lainnya adalah Samsung Galaxy Z Fold 3 5G yang juga hadir dalam layar infinitive light display. Bedanya, ukuran layar lebih besar yaitu 7,6 inci dan didukung refresh rate 120Hz. Menariknya, refresh rate ini tidak hanya di layar utama saja tapi di cover screen. Jadi kedua layar punya tingkat responsif yang cukup tinggi. Selain hal yang membuat Galaxy Z Fold 3 5G sedikit berbeda adalah keberadaan S-Pen yang biasa ada di Galaxy Note series. Pilihannya ada dua yaitu S-Pen Full Edition dan S-Pen Pro. Kemampuan kameranya juga tidak main-main. Ada kamera ultrawide 12MP, wide 12MP dilengkapi dual pixel AF dan OIS. Dan telephoto 12MP dengan optical zoom 10x. Untuk kamera depan beresolusi 10MP dengan kamera tanam beresolusi 4MP. Galaxy Z Fold 3 5G sendiri ditanakai prosesor Snapdragon 888. Yang akan disokong RAM 12GB dengan internal 256GB dan 512GB. Untuk sumber dayanya, menggunakan dual battery dengan kapasitas total 4400 mAh. Samsung Galaxy Z Fold 3 5G Galaxy Z Fold menjadi hape Samsung lipat generasi pertama yang mengusung layar fleksibel. Hape Samsung ini menggunakan layar lipat berukuran 7,3 inci QVGA Plus Dynamic AMOLED berkat Infinity Flag Display. Galaxy Z Fold dilengkapi layar depan 4,6 inci HD Plus Super AMOLED. 6 kamera, 3 di belakang dan 2 di bagian depan dan 1 di bagian depan. Pertama, kamera utama berjenis wide 12MP dengan dual pixel PDAF dan OIS. Lalu kamera telebutuh 12MP dengan AF dan OIS 2x Optical Zoom, serta lensa ultrawide 16MP. Sementara di bagian depan terdapat dual lensa wide yang masing-masing memiliki resolusi 10MP dan 8MP yang disertai dengan Deep Sensor. Kinerja hape ini mengandalkan pada kekuatan prosesor Snapdragon 855 yang disokong RAM 12GB. Samsung Galaxy Z Fold 2 Merupakan generasi kedua dari Galaxy Fold. Masih menghadirkan dua layar Infinity-O yang nyaris tanpa bezel. Layar covernya cukup luas dengan ukuran 6,2 inci dan bila dibuka sepenuhnya menjadi layar utama berukuran 7,6 inci dengan refresh rate 120Hz. Sepersikasi untuk versi Galaxy Z Fold 2 dibekali dengan Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Ada dua varian yaitu internal 256GB dan RAM 12GB. Sementara varian kedua juga dibekali dengan RAM yang sama namun dengan kapasitas internal yang lebih besar yaitu 512GB. Pilihan hape Samsung lipat paling buncit adalah Samsung Galaxy Z Flip menjadi generasi pertama dari Z Flip yang hadir dengan layar lipat berbahan kaca. Ketika terbuka layarnya seluas 6,7 inci berjenis Dynamic AMOLED. Dalam posisi tertutup layarnya seluas 4 inci yang terbagi menjadi dua sisi. Samsung sudah membangkali Z Flip dengan prosesor Snapdragon 855 Plus dan belum termasuk fitur-fitur cahinggi yang lainnya. Anda bisa berbangkat jika menjadi salah satu pemiliknya karena Samsung Galaxy Z Flip tersedia dalam jumlah terbatas. Nah, itulah daftar hape Samsung lipat yang bisa Anda miliki. Harga hape Samsung lipat di video ini bervariasi karena tiap produk memiliki keunggulan masing-masing. Jadi pastikan pilih hape Samsung lipat terbaru dan sesuai dengan keinginan Anda atau kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini terus bisa berkembang.